Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya, Adi Sasono, Pemimpin Redaksi Tribun Jabar. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Apendi, anggota KPU Kabupaten Cirebon. Nah, khususnya kita akan berbincang-bincang tentang tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selamat siang, Pak Apendi. Selamat siang. Sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat. Hanya kami juga semeringah ini hari ini. Iya, karena harus beradaptasi dengan cuaca Cirebon. Siap, siap. Iya. Saya panggilnya apa nih? Kang, Mas, atau apabila. Boleh, boleh. Bebas saja. Kang Pendi ya. Siap, ya. Kang Pendi, boleh diceritakan tahapan sekarang ini. Tahapan ini ya, apa namanya? Pendaftaran ya? Oke, baik. Tribuners yang saya hormati, ini luar biasa. Kita bisa talk show secara langsung. Bersama Pemret Tribuners, apa Tribun Jabar? Tribun Jabar Kang Adi Sasono. Kang Adi Sasono. Ini sangat luar biasa. Dan bagi saya ini sesuatu yang sangat spesial. Yang pertama tentu bahwa tahapan penyelenggaran pemilu hari ini sudah memasuki di tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD. Dalam konteks Kabupaten Cirebon, maka DPRD Kabupaten Cirebon. DPRD Kabupaten Cirebon. Jadi tahapannya, tahap namanya pengajuan. Pengajuan bakal calon anggota DPRD. Dimulai sejak kapan tahapan itu? Berdasarkan PKPO nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ada di pasal 30. Itu dijelaskan bahwa, dan di lampirannya, bahwa tahapan pengajuan bakal calon dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Waktunya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 berarti dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Dan di hari terakhir, yaitu di tanggal 14 Mei 2023, dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59. Lalu siapa yang melakukan pengajuan? Yang pasti yang melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon adalah partai politik di tingkat Kabupaten Cirebon. Jadi bukan bakal calonnya yang datang ke KPU, Kang Kang Adi. Di langsung secara kolektif gitu ya? Ya, oleh partai-partai politik. Nah, nanti juga diatur di pasal 31 bahwa nanti yang mengajukan itu adalah ketua dan sekretaris partai politik ya, atau sebutan nama lainnya di tingkat kabupaten atau kota. Kalau misalkan ketua dan sekretarisnya itu berhalangan, tidak bisa, maka itu dilakukan oleh pengurus yang mendapatkan surat kuasa dari pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Kota. Kalau pengurusnya tidak bisa, itu bisa dilakukan oleh petugas partai penghubung atau LO, license officer dari partai politik tersebut. Nah, sampai sekarang sudah berapa? Ini kita wawancara tanggal 8 Mei 2023. Sampai tanggal ini sudah berapa partai yang merata? Baik, Tribuners yang saya hormati, ya, dimanapun berada, bahwa sampai dengan tanggal 8 baru partai politik yang barusan kami menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Karena berdasarkan surat pemberitahuan sebelumnya, PKS sudah memberitahukan kepada kami bahwa di tanggal 8 Mei, partai PKS akan melakukan pengajuan. Namun ada juga beberapa partai politik yang sudah mengajukan pemberitahuan melalui surat resmi kepada kami, selain PKS ada 8 partai politik. Nah, yang pertama itu adalah Nasdem. Nasdem berdasarkan surat akan melakukan pengajuan pada tanggal 10 Mei 2023. 10 Mei, usai ya. Ya, kemudian di tanggal 11-nya, Kang Agus, Kang Agus, ya? Adi. Kang Adi, ya, maaf. Kang Adi itu ada PDIP. PDIP di tanggal 11 Mei. Tanggal 11. Kemudian di tanggal 12 itu ada Partai Gelora, kemudian juga ada PAN, kemudian juga ada PKB. Itu di tanggal 12. Kemudian di tanggal 13 itu ada dari PSI dan Partai Umat. Kemudian di tanggal 14-nya itu ada untuk Partai Demokrat. Itu yang sudah bersurat secara resmi kepada kami, tetapi partai-partai lain pun juga sudah menginformasikan estimasi yang akan partai politik itu melakukan pengajuan. Jadi kami juga terus berkomunikasi dengan pimpinan partai politik maupun juga dengan LO Partai Politik di tingkat Kabupaten Cerbun. Artinya semua partai sebenarnya secara bersurat atau lisan sudah menyampaikan kapan akan. Sudah lengkap partainya itu? Sudah lengkap partainya itu? Ya, ada total 18 partai politik ya untuk peserta pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten Cerbun. Dan itu sudah memberitahukan baik tadi secara bersurat maupun juga secara informal kepada kami. Kang Pedi, yang kita tahu bahwa hari ini PKS cukup meriah gitu ya, apa namanya, pendaftarannya. Nah mereka mungkin, kalau aturan sendiri dalam KPU di tempat pendaftarannya ini, apakah supporter boleh masuk atau bagaimana? Atau berapa orang yang boleh masuk di tempat pendaftaran? Jadi kami sudah membuat surat imbuan kepada partai politik bahwa nanti yang bisa memasuki area pemeriksaan itu adalah lima orang. Yang terdiri dari ketua, kemudian sekretaris, kemudian pengurus, kemudian juga LO dan operator silon. Selebihnya nanti tidak bisa diperkenalkan masuk ke dalam aula yang menjadi tempat pemeriksaan berkait dokumen-dokumen yang dibawa oleh partai politik. Nah mereka harus semua di luar pagar? Di luar, di halaman maksudnya. Oh di halaman boleh. Di halaman parkir boleh. Di halaman parkir boleh. Jadi itu yang kami sampaikan kepada partai politik melalui surat imbuan kepada partai politik. Kang, tadi disebutkan dalam ketika ada perwakilan partai di sini, ada pemeriksaan itu, yang diperiksa apa aja? Nah ini. Jadi yang pertama ya yang perlu diketahui, tribunus semua bahwa partai politik itu ketika mengajukan kepada KPU Kabupaten Kota dalam Kabupaten Curbohan, maka data dan dokumen itu harus sudah di-input dan diunggah di silon semua. Nah itu basisnya aplikasi silon yaitu sistem informasi pencalonan. Nah setelah itu dilakukan oleh partai politik, maka partai politik mengajukan kepada kami dengan membawa dokumen fisik. Apa saja dokumen fisiknya, Kang Adi? Yang pertama itu adalah form model B pengajuan partai politik. Yang itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik di tingkat Kabupaten Kota. Nah itu yang pertama, itu bentuk fisiknya. Dan itu juga sudah tersedia di silon ketika partai politik sudah meng-input dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan. Tinggal mereka nge-print, di-print, di-print. Itu sudah ada tinggal nanti di tanda tangan, kemudian di-scan dan diunggah lagi di silon. Nah fisiknya itu nanti yang dibawa kepada KPU. Kemudian yang kedua, form model B daftar bakal calon anggota DPRD-nya. Nah itu juga sama, itu juga sudah ada di silon. Nah itu yang kedua, dilampiri dengan surat persetujuan dari DPP. Nah itu harus dibawa kepada kami. Lalu kemudian ketika itu sudah dibawa oleh partai politik, maka kami akan melakukan pemeriksaan di aula oleh tim verifikator. Yang diperiksa pertama tentu terkait dengan, satu lagi ya sebelum masuk ke pemeriksaan, bahwa dokumen untuk syarat administrasi bakal calonnya. Nah, jadi kalau yang tadi dua itu bagian namanya syarat pencalonan. Nah kalau yang syarat administrasi bakal calonnya seperti, kalau dalam kondisi umum, itu kan berarti harus ada KTP elektronik. Kemudian fotokopi ijasa minimal SMA yang dilegalisasi oleh instasi berwenang. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan, yang ditanda tangani oleh bakal calon di atas materai. Kemudian yang keempat, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas narkoba, kemudian surat dari PN yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau bakal calon tidak pernah dipidana penjara. Kemudian yang ke delapan, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Kemudian yang ke sembilan adalah KTA Partai Politik. Nah ini kan syarat calon ya. Syarat calon itu di input dan diunggah di silon. Jadi tidak perlu dibawa fisik kepada kami. Nah itu ya, baru kemudian itu kita periksa. Yang kita periksa tadi, dua dokumen tadi. Yang pertama berarti nanti akan kita ngecek, surat pengajuan Partai Politik itu ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris. Kemudian ada capnya. Nah itu ada nggak seperti itu? Pertama fisiknya ada, kemudian kita cek. Nah berarti nanti kategorinya nanti lengkap dan benar. Kemudian yang daftar bakal calon yang akan kita cek itu yang pertama adalah jumlah bakal calon yang diajukan di tiap-tiap dapil. Itu akan kita cek apa? Yang pertama karena diatur di BKPU nomor 10 tahun 2023 dan di Juknis SKKPW RI nomor 352 tahun 2023 bahwa di dalam daftar bakal calon itu memuat paling banyak ya, 100 persen dari jumlah alokasi kursi. Artinya bakal calon yang diajukan oleh partai politik itu tidak boleh lebih dari 100 persen dari jumlah alokasi kursi. Sebagai contoh, Kang Adi. Di Kabupaten Cerbon di dapil 1, alokasi kursinya itu adalah 8. Maka partai politik mengajukan bakal calon di dapil 8 itu maksimal 8. Maksimal 8. Nah itu yang pertama. Nggak boleh ada serepan nih? Nggak boleh lebih dari 8 atau 9 atau 10 itu nggak boleh. Kenapa? Nah ya karena di ketentuannya adalah paling banyak 100 persen. Nah karena di ketentuan PKPU-nya dan dunia seperti itu. Paling banyak 100 persen. Kalau kurang dari 100 berarti kan boleh. Nah itu. Setelah itu kita cek juga nanti. Dicek apa? Keterwakilan perempuan minimal 30 persen di dalam setiap dapil. Nah itu nanti diatur. Kalau misalkan yang diajukannya 8 bakal calon, berarti keterwakilan perempuannya adalah 2. Karena apa? Karena 30 persen dari 8 itu adalah 2,40 ya kan? 2,40. 2,40. Pembulatannya ke bawah. Ya maka di pembulatannya ke bawah. Karena juga itu diatur di PKPU-nya. Jika terjadi bilangan desimalnya itu di bawah 50 maka pembulatannya ke bawah. Tetapi kalau bilangan desimalnya dari 50 sampai ke atas maka dibulatkan ke atas. Dan itu juga sudah ada lampirannya di dalam Juknis 352 itu ada. Kalau 8 maka perempuannya berapa, kalau 7 berapa, dan seterusnya itu ada semua. Itu data matriksnya sehingga tinggal. Nah yang selanjutnya selain itu, kita cek juga nanti di daftar bakal calon itu. Urutan dari perempuannya itu. Diatur di dalam PKPU dan Juknis. Di dalam urutan 1, 2, 3, di setiap dapil itu, paling sedikit itu 1 perempuan. Paling sedikit 1 perempuan. Di urutan 1, 2, 3 harus ada minimal 1 perempuan. Paling sedikit perempuan. Nah kalau kasusnya misalkan 2 perempuan yang diajukan karena mengajukan 8, berarti urutannya itu 1, 2, 3, 1 perempuan. 4, 5, 6, 1 perempuan. Tidak boleh 2 perempuan itu ditaruh di 4, 5, 6. Nah itu enggak boleh. Nah itu akan kita cek di dalam pemeriksaan. Nah itu yang kita lakukan pengecekan sesuai dengan yang ada di dalam Juknis 352. Oke. Kang, ini tadi kan ada syarat-syarat semacam ijasa. Nah untuk mengantisipasi tidak ada pemalsuan ijasa, verifikasinya bagaimana? Nah ini juga yang perlu diketahui oleh publik dan juga partai politik ya. Jadi pada tahapan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ini ya, dalam konteks kita memeriksa terutama di syarat bakal calon administrasi itu hasil pemeriksaannya ada dan lengkap dulu. Ada dan lengkap dulu. Ada dan lengkap. Nah masuk kepada soal nanti kebenaran terhadap dokumen itu pada saat nanti KPU melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi kapan dilakukan? Dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni. Nah itu kita melakukan verifikasi administrasi salah satunya tadi. Nanti akan kita ngecek keabsahan dokumennya. Ini dokumennya benar atau tidak. Contoh misalkan yang di input atau di upload dan diunggah di silon oleh Kang Agus misalkan ternyata ijazahnya belum dilegalisir. Nah itu kan nanti akan ketahuan pada saat vermin. Nah berarti nanti Pak Agus lewat partai politik harus melengkapi dokumen tersebut pada saat pengajuan perbaikan dokumen. Oh masih boleh diperbaiki ya? Masih bisa diperbaiki. Itu namanya masuk nanti di setelah kita melakukan verifikasi administrasi. Jadi sekali lagi kalau di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu kita belum masuk kepada untuk melakukan pemeriksaan soal kebenaran dokumen belum. Karena baru sampai pada untuk syarat salon ya. Baru sampai pada ada dan lengkap. Ada dan lengkap ya. Sebagaimana diatur di Juknis 352. Kang biasanya apa persoalan yang muncul di dalam tahapan ini? Apakah soal teknis atau non teknis? Ya ini juga sebenarnya semalam itu kita juga mengundang partai politik ya. Kita mengundang LO partai politik kemudian juga operator silon partai politik. Sebelumnya kita juga melakukan rakor, kita juga melakukan BIMTEK ya pada partai politik. Nah kami meminta partai politik apa sih hal-hal yang tergendala oleh partai politik sehingga sampai pada tanggal 8 baru ada partai politik yang melakukan pemeriksaan. Walaupun secara ini partai politik sudah memberitahukan terkait soal kapan akan melakukannya. Jadi lebih kepada persoalan-persoalan terutama pemenuhan terhadap dokumen-dokumen, kemudian juga soal di silonnya. Nah penginputan data di silonnya tetapi kami sudah memberikan apa namanya informasi kemudian juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa dilakukan pengajuan bakal calon tersebut. Oke, Kang tadi kembali ke soal verifikasi tadi. Kalau misalnya ditemukan ada kesalahan atau ada yang belum lengkap, kan diberi waktu untuk perbaikan. Nah kalau sampai ada waktu perbaikan itu tidak lengkap berarti gugur. Nah jadi gini, ini harus dipisahkan dulu ya kalau dalam konteks rentang pengajuan, tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Nanti itu kategori yang akan dari hasil pemeriksaan, itu nanti kategorinya ada diterima dan dikembalikan. Nah kalau diterima berarti kategori statusnya lengkap. Pasti bicara lengkap ya, lengkap dokumennya. Tapi kalau dikembalikan berarti ada dokumen-dokumen yang belum terlengkapi. Maka di ruang sampai dengan tanggal 14, ya partai politik melakukan pemenuhan terhadap dokumen yang belum lengkap itu tadi. Nah itu untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Nah nanti pada saat nanti setelah tanggal 14 kita masuk kepada verifikasi administrasi, sama partai politik juga nanti akan diberikan ruang untuk melakukan perbaikan dokumen. Dan perbaikan dokumen pun juga nanti ada batas waktunya. Kalau di verifikasi administrasi, maka batas waktu partai politik melakukan pengajuan ya. Pengajuannya itu berarti dari tanggal 26 Mei sampai dengan 9 Juli. Itu ruang bagi partai politik untuk melakukan perbaikan setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kompeten Kota. Ruangnya di situ, tanggal 26 Mei sampai dengan 9 Juli. Itu ruang partai politik untuk melakukan perbaikan pada saat verifikasi administrasi sudah dilakukan oleh kami. Kan misalnya nih, misalnya nih di partai politik kemudian menemukan bahwa calon yang diajukan itu menggunakan jasa palsu misalnya. Partai politik sendiri yang menemukannya dari proses perbaikan macam-macam. Ini ternyata palsu nih jasanya nggak bisa. Nah kemudian apakah itu boleh kemudian mengganti calon? Nah, jadi pada saat verifikasi administrasi pun juga partai politik diberikan ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk juga melakukan penggantian bahkan calon yang dilakukan. Itu juga bisa ruangnya. Kemudian juga ruangnya masih terbuka partai politik setelah diumumkan menjadi DCS pun, setelah diumumkan DCS, kita dilakukan pengumuman DCS itu di tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus. Nah itu kita umumkan. Lalu setelah diumumkan ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Agustus. Nah setelah itu partai politik diberikan ruang untuk melakukan tadi, apa namanya, pengajuan pengganti. Itu juga diberikan ruang. Jadi ruang-ruang bagi partai politik untuk melakukan perbaikan sangat terbuka. Sampai dengan tahapan batas akhir pencermatan rancangan DCT, yaitu sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Masih panjang sebenarnya? Masih panjang tahapan ini, karena penetapan DCT-nya itu tanggal 3 November. 3 November, artinya partai masih punya banyak peluang. Termasuk ini, Kang Adi, ketika kegandaan juga akan kedeteksi di kita pada saat vermin itu. Contoh misalkan Kang Adi terdaftar di partai A, terdaftar juga di partai B, itu akan kita... Pernah kejadian begitu ya? Ya, nanti akan terdedeksi pada saat vermin. Akan terdedeksi di sistem itu sudah membaca itu. Maka nanti partai politik diberikan ruang. Nah, nanti bakal calon itu diminta klarifikasi akan memilih partai mana. Nah, itu juga nanti partai politik bisa melakukan proses penggantian dari bakal calon yang misalkan yang bersangkutan memilih kepada partai yang lain. Seperti itu. Jadi ruang-ruang perbaikan bagi partai politik sangat terbuka, tapi yang pasti dibatasi oleh waktu yang ada tertuang di dalam PKPU dan di dalam Juknis. Bisa jadikan apa yang disampaikan partai politik dalam meruntang waktu 1-14 Mei itu, rantuan-rantuan asal ada dulu itu. Bisa jadi begitu. Jadi karena sekali lagi ya, di dalam Juknisnya itu untuk syarat pencalonan ada lengkap benar. Syarat pencalonan yang tadi saya sampaikan dokumen B, pengajuan partai politik, B, daftar bakal calon, dan yang dilampiri SKDPP. Itu kategori output hasil pemeriksaannya ada, lengkap. Jadi itu. Kita belum masuk kepada soal yang tadi saya sampaikan. Apakah nanti dokumennya itu memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat itu nanti pada saat verifikasi administrasi. Oke. Ada lagi yang disampaikan kan di luar yang saya tanyakan? Mungkin ada hal yang lain? Iya. Jadi saya kira ini juga tahapan ini menjadi sangat penting ya, tidak hanya bagi KPU, tetapi juga bagi partai politik dan publik ya. Oleh karena itu, partai politik pun juga di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei ini untuk memaksimalkan waktu ya, mempersiapkan segala sesuatunya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan yaitu di BKPU 10 dan di Cuklis 352. Kemudian bagi publik pun juga bisa nanti terus melakukan kontrol ya, kontrol publik ya terkait soal tahapan ini. Baik itu masukan-masukan bagi kami di KPU gitu kan, kami sangat terbuka. Apalagi nanti setelah diumumkan DCS kepada publik. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam konteks tahapan pencalonannya sangat kami butuhkan. Kami juga mengucapkan. Terima kasih nih kepada Tribun Jabar yang telah memberikan ruang kepada kami berinteraksi seperti ini, ini juga bagian dari sosialisasi kami kepada publik. Karena kalau tidak ada bantuan dari media, saya kira informasi-informasi yang ada di KPU tidak akan sampai kepada publik. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Tribun Jabar yang telah memberikan ruang bagi KPU Kabupaten Jerbo. Terima kasih, Kamu Pendi, atas informasinya. Saya kira ini informasi akan berguna buat masyarakat, terutama bagaimana mereka mengontrol siapa-siapa yang akan menjadi wakil mereka nanti. Terima kasih, Kamu Pendi. Sehat-sehat. Semoga sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih.